KESAD JENDERAL DUDUNGABDUR ACMAN mengalami kecelakaan mobil ketika dalam perjalanan. Akibat kecelakaan mobil itu, seorang anggota TNI meninggal dunia. Anggota TNI yang meninggal dunia tersebut bernama Letda Ikadek Suhardiana. Bukan itu saja, dua orang dalam rombongan tersebut dalam kondisi kritis. Jenderal Dudungabdur Acman bersama rombongan menuju istriksota dalam rangka bakti sosial kepada masyarakat menurut laporan Tribun Papua. Namun di perjalanan, mobil yang ditumpangi rombongan Jenderal Dudungabdur Acman tersebut mengalami kecelakaan. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kecelakaan tersebut. Namun di perjalanan, mobil yang ditumpangi rombongan Jenderal Dudungabdur Acman tersebut mengalami kecelakaan. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kecelakaan tersebut. Satu di antara korbannya dikabarkan meninggal dunia. Ledda Ikadek Suhardiana merupakan satu dari rombongan yang bertugas mendampingi KSAD Jenderal Dudung Abdur Achman menunjuk istrik Sota. Rombongan prajurit TNI tersebut berada di distrik Sota untuk bakti sosial kepada masyarakat. Namun naas, Ledda Ikadek Suhardiana harus meninggal dunia dalam perjalanan. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan mobil rombongan KSAD Jenderal Dudung Abdur Achman, lalu si apalet Daikadek Suhardiana. Berikut profil singkat Ledda Ikadek Suhardiana yang merupakan prajurit yang bertugas di POMDAMKSVI atau Cenama Ikadek Suhardianas. Lahir Denpasar 27-12-1996 Pangkat Letnan 2 CPM Jabatan atau Kesatuan PAMAPUS POMAD di KUMTH Lulus I-2019 Pangkat atau Korpsataunerplet da CPM 12. Terima kasih telah menonton!